Intro Polsek Kelapa Gading bersama 3 pilar mengadakan kegiatan pelayanan rapid test antibody dan swab antigen gratis kepada warga Kelapa Gading yang kembali setelah mudik yang berlangsung di Mako Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Rangosiregar mengatakan, giat tersebut diharapkan dapat mendeteksi awal warga yang reaktif, sehingga cepat dilakukan penanganan lebih lanjut oleh Satgas COVID-19. Sebanyak 3.000 alat swab antigen dan rapid test antibody digunakan dalam kegiatan tersebut. Selain diposek Kelapa Gading, kegiatan ini serentak dilaksanakan di seluruh kampung tangguh yang ada di wilayah Kelapa Gading. Kita akan menjelaskan disini bahwa Kompolosen Kelapa Gading bersama 3 pilar dari Kecamatan maupun dari Koramil Kelapa Gading yang melaksanakan tes swab dan antigen untuk diprioritaskan kepada warga yang telah melakukan perjalanan menuju kampung alaman selama pelaksanaan Lebaran Edul Fitri kemarin. Diharapkan dapat mendeteksi awal terkait dengan warga-warga yang reaktif, sehingga cepat diambil langkah-langkah untuk dilakukan penanganan lebih lanjut oleh Satgas COVID-19 Kecamatan Kelapa Gading. Kami mendapat bantuan dari Poldo Metro Jaya sebanyak 3.000 alat swab antigen dan rapid antibody yang dioperasikan oleh Dokkes Polres Metro Jakarta Utara yang serentak kami laksanakan mulai hari minggu kemarin bertempat di seluruh Polsek dan di kampung tangguh yang ada di wilayah Kelapa Gading. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!